every endeavor I wanna remember Halo guys, selamat pagi kembali lagi di channel Putra Mandangin kali ini saya pengen buat video ini setut tensioner pressing disini guys saya beli di Facebook di jual online lewat Facebook bisa teman-teman lihat masalah PNP cocok enggaknya ini saya belum pasang ke CCBR CCBR punya saya seperti ini guys bisa teman-teman ini adalah setut tensioner pressing punyanya Supra X125 nanti dalam video pemasangan saya akan buat video juga untuk video selanjutnya ini saya buat video tensionernya saja dulu untuk video pemasangan bakal nanti saya buat sama review pemakaian oke teman-teman bisa teman-teman lihat ini ada geriginya untuk tensioner pressing beda dengan tensioner yang horinya bawaan dari CBR saya itu baru beli sepeda motor sekitar udah 8 bulanan udah mau minta ganti tensioner udah bunyinya enggak enak banget jadi saya beli tensioner karena dari yang saya baca di Youtube atau yang saya lihat di Youtube kemungkinan besar itu dari tensionernya makanya saya beli ini makanya saya itu heran sama si pihak Honda kenapa sih motor support itu apalagi CBR kok sering menyakitnya ini tensioner padahal motor itu kelas tinggi lah aduh ampun padahal saya itu sangat-sangat rutin ganti oli enggak pernah telat dan sering dijaga sepeda saya itu enggak tahu lah heran saya guys masalah harga ini sangat murah selain sekitaran enggak nyampe seratus ribu ini saya beli enam lima guys pertamanya tujuh puluh saya tawar jadi dipotong lima ribu dipotong lima ribu itu berarti jadi enam lima seperti ini enam lima saya beli ke online insya Allah nanti saya pasang sendiri guys enggak bakal saya pasang ke dealer atau ke bengkel karena saya lumayan bahan mengenai pasangnya yang mau pasang ke dealer itu agak ragu guys sama bengkel agak ragu nikit lah gitu soalnya saya pernah servis ke bengkel sama dealer semuanya itu gimana ya enggak terlalu oke lah gitu ya mungkin kurang tahu juga sebenarnya saya sampai pemasangan firing itu rusak banget guys dua-duanya dealer sama bengkel jadi saya sekarang enggak terlalu enggak terlalu servis lah kesana mau cari bengkel yang lumayan oke sama dealer yang bisa nah oke guys seperti ini 65 ribu guys untuk teman-teman nanti kalau mau beli struktur teknisi only racing itu kalau bisa kalau menurut saya yang saya baca itu ada yang harus ada geriginya biar enggak kumat lagi enggak bunyi klotok-klotok lagi seperti ini bentuknya sebenarnya sih beda-beda ada yang punya vario tergantung mau pakai yang racing atau yang biasa atau yang tandak ini guys bisa sehingga sehingga kuatnya bunyinya yang amat-amat klotok beli tensioner guys mau beli ke dealer takutnya mahal jadi beli online saja biar murah jujur saya cari tensioner ini sangat sulit sekali di daerah Surabaya saya ke bengkel cari dimana-mana sangat sulit guys makanya alhamdulillah ini saya nemu online di facebook di bengkel itu sangat sulit sekali cari benda seperti ini meskipun saya cari ke bengkel bengkel kemana-mana sangat sulit sekali guys apalagi ke dealer pun tidak ada yang racing ini ori pun tidak ada juga ke kecewanya saya di dealer spare part dipersulit banget kalau dipersulit ngapain buat sepeda monos spare part yang tidak ada guys ini saya pilih ini oke nanti saya akan membuat video lanjutan untuk pemasangan dari tensioner ini oke sekian dari video ini jangan lupa subscribe di channel putra mandain jika anda menyukai like reader putra mandain share videonya oke guys salam liqorra dan sampai kemudian kemudian Terima kasih.